Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Madarina bersama Bel ingin mempresentasikan tentang BDC6. Yuk, next Bel. Jadi kita mulai dengan sekilas review dulu. Jadi seperti di presentasi sebelumnya, tujuan utama dari BD itu adalah untuk menciptakan Zero Emission Ecosystem dengan mengincar 10% kendaraan dari angka penggunaan emisi rasionya sebesar 67%. Nah, lalu ada sedikit untuk spesifikasi dari BDC6 ini. Di sini terdapat spesifikasi dimensi, wheelbase, kapasitas, bobot, turning radius, sama approach dan departure angle-nya. Lalu di sini juga ada baterai yang digunakan yaitu BD Lithium Ion Iron Fosfate. Lalu ada motor yang digunakan yaitu BD 3425TZA. Lalu untuk range berkendaranya itu sekitar kurang lebih 200 km per 1x charge. Lalu untuk kecepatan maksimumnya itu sekitar 100 km per jam. Lalu ada sedikit review fitur yang ada di BDC6 ini. Yang pertama itu ada electronically controlled air suspension atau ECAS. Lalu ada anti-lock breaking system atau ABS. Lalu ada anti-slip regulation atau ASR. Lalu ada intelligent battery management system atau IBMS. Selanjutnya langsung dimulai dengan komponen layer. Di sini domain yang digunakan itu berfokus di DR dan pelanggan saja. Karena menurut kami untuk keseluruhan komponen dari BDC6 ini hanya terletak di konsumen. Sementara untuk di DR itu hanya charging station-nya saja yang milik BD. Selanjutnya, sejauh yang kami ketahui untuk model BD yang ada di Indonesia itu, BD juga hanya menyediakan charging station tanpa menyediakan sumber energinya. Seperti di luar negeri ada beberapa plan panel surya yang dimiliki oleh BD. Tetapi di Indonesia hanya menyediakan charging station saja. Selanjutnya, energi yang masuk itu dari charging station akan masuk ke on-board charger. Di sini, di dalam struktur komponen ini terdapat dua jenis baterai yang dimiliki oleh BDC6. Yang pertama itu ada high voltage battery dan low voltage battery. Lalu memasuki ke kedua baterai itu, maaf, untuk semua siklus energi di dalam BDC6 itu akan melalui 4 distribution unit. Nah di sini, jadi energi yang masuk dari on-board charger itu akan memasuki ke voltage battery. Lalu ada juga low voltage battery yang digunakan untuk penyedia untuk komponen tambahan, komponen pelengkap untuk membantu si bus seperti lampu, gitu-gitu. Lalu memasuki low voltage battery, tentunya akan diturunkan dulu tegangannya. Dan dari on-board chargernya, spesifikasi yang diperoleh itu sekitar 540 volt. Nah sementara untuk low voltage battery-nya itu hanya 24 volt. Nah lalu ini akan diberikan ke relay box. Ada dua buah, yaitu relay box 1 dan relay box 2. Nah relay box ini nanti akan langsung terhubung ke komponen tambahan yang perangkat-perangkat pendukung itu. Nah untuk relay box 1 itu merupakan pengatur dari pengatur energi untuk komponen-komponen tambahan yang terletak di daerah depan. Nah sementara untuk relay box 2 itu di daerah belakang bis. Nah selanjutnya, dari power distribution unit ini akan masuk ke main inverter. Di sini juga dari main inverter ini akan langsung ke traction motor. Nah di sini, di sini juga terdapatkan timbal balik energi dari traction motor ke main inverter. Ini didapatkan karena adanya regenerative braking yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut lagi. Nah jadi dia mendapatkan tambahan daya dari sistem regenerative. Ini ya. Masuk ke air conditioner. Ada auxiliary drive. Nah di sini tuh isi dari auxiliary drive itu semacam perubahan. Yang digunakan untuk air suspension pump. Di sini tuh digunakan untuk fitur yang tadi yang elektronically controlled. Ada cooling water pump yang digunakan untuk mendinginkan komponen motor dan komponen-komponen dari bus BED. Lalu ada hydraulic oil pump. Di sini digunakan untuk power steering dan gas dan brake pedal. Dan komponen yang ada di proses ini akan tersambung ke sensor. Nah dari sensor-sensor tersebut akan masuk ke modul-modul yang ada di station. Nah di sini ada untuk BMS, ada modul BMS, lalu ada modul. Di sini saya mengelompokkan modul yang akan masuk ke ECU 1. Nah lalu di sini ada modul yang mengelompokkan ke ECU 2. Ini saling terhubung. Lalu yang digunakan untuk mengatur relay box. Ya untuk Ina, communication layer yang akan dijelaskan oleh Ina. Ya jadi kita masuk ke layar komunikasi. Nah berdasarkan data yang didapat dari sensor, isinya mengontrol aktuator yang berbeda-beda. Dari analisis kami, protokol komunikasi yang digunakan BEDCNM ada tiga macam yaitu high voltage power flow, low voltage power flow, dan control area network atau CAN. Nah untuk aliran daya listrik bertengah tinggi atau high voltage power flow yang menjadi baterai, daya tersebut datang dari gander belakang dan saat pengisian daya di BED charging station. Daya yang berasal dari gander itu dari hasil fungsi pengereman regeneratif. Nah daya dari gander itu disalurin ke motor yang fungsinya berubah jadi generator selama pengereman terjadi. Selanjutnya daya tersebut ke inverter utama, terus unit distribusi daya, dan terakhir balik lagi ke baterai. Tambahan energi di pengisian energi di stasiun pengisian baterai juga masuk ke komponen pengisian on board sebelum ke unit distribusi daya dan akhirnya ke baterai lagi. Terus untuk aliran berdaya listrik rendah dari baterai 24 volt, itu yang udah disebutin sebelumnya. Nah baterai 24 volt ini ngalirin daya listrik berterigian rendah untuk komponen-komponen dengan tegangan rendah kayak lampu sinyal depan dan belakang, terus penyeka kaca, pintu, kipas, pencahayaan. Terus memicu aliran daya listrik berterigian rendah ini dari perintah kemudian yang bakal diatur unit kontrol pertama. Dan selanjutnya ke kotak relay untuk men-distribuskan daya listrik tersebut. Nah terus untuk Chan sebenarnya kami mengasumsikan BDCM 6 pakai protokol komunikasi ini karena agak sulit mencari data protokol komunikasi yang asli. Nah dari penelitian ada namanya choosing communication protocols, microcontrollers, and the trees in the use of BMS. Itu Canvas itu merupakan standar desain kendaraan listrik untuk komunikasi antara kontrol dengan alat-alat penggerak. Nah Canvas ini memberi akses untuk melaksanakan komunikasi, kontrol, serta menerima feedback antara komponen. Penggunaan komunikasi tipe ini bakal berguna buat nambah keamanan juga. Terus efisiensi pakai software sehingga ujungnya lebih ekonomis daripada pakai hardwire. Terus lain itu Canvas juga ngurangin jumlah wiring tadi yang dipakai antara electronic control jadi cuma pakai satu. Nah si Chan ini juga dipakai buat komunikasi sensor, BMS, aktuator, model, dan VCU. Terus lanjut, Bang. Nah selanjutnya layer informasi. Jadi gambar ini ngejelasin data yang ditukarkan atau dikirimkan dari komponen di zona proses ke zona di lapangan. Data dari komponen berupa informasi arus, tegangan, temperatur, RPM, shuttle, dan sudut. Nah itu data-data itu bakal dibaca sama sensor. Terus abis dibaca sama sensor diolah dan ditampilin di display. Untuk data baterai bakal masuk ke BMS untuk diolah jadi state of charge, state of health, terus sisa jarak tempuh. Sudah. Terus lanjut, Bang. selanjutnya layer fungsional. Nah yang pertama ada regenerative braking system. Itu udah jadi fungsi motor tadi udah aku jelasin pas di layer komunikasi. Jadi dia mengubah fungsi motor jadi generator sama pengreman. terus ada IBMS Intelligent Battery Management System. Dia itu monitor statur baterai yang kemudian memberikan alarm proteksi dynamic balancing management dan saran-saran lain yang akan menjaga ketahanan baterai dan berdasarkan informasi yang didapat tadi dari jelasin di layer informasi. Nah terus selanjutnya ada fungsi bidirectional charging. Jadi fungsi ini memungkinkan charging gak cuma dari charging station ke battery bis tapi juga dari battery bis ke keluar ke yang lain. Jadi bisa dari vehicle to load atau vehicle to vehicle atau vehicle to grid. Terus selanjutnya ada ECAS electronically controlled air suspension itu jadi tinggi suspensi kendara itu dikontrol otomatis mengasalkan kecepatan dan sensor pada bagian bawah kendaraan. Jadi pengobudi nanti pas dalam perjalanannya walaupun jalanan agak ada kurang rata gitu ntar akan kerasa mulus karena ada si ECAS ini. Nah lanjut Bang. Nah terakhir ada bisnis layer bisnis. jadi kita balik lagi ke tujuan utama BED yaitu menciptakan zero emission ekosistem. Salah satu caranya dengan dibuat sistem bis yang menggunakan komponen-komponen yang dapat didaur ulang serta membuat sistem yang sepenuhnya elektrik jadi tidak ada gas buangan. Terus kemudian dengan IBMS BED CM6 ini memiliki sistem yang tahan lama dan hemat dalam penggunaan baterai tapi tetap jaga performa dari kendaraan jadi gak low gak jelek lah performanya. Jadi sekian dari BDC6 silahkan lanjut ke pertanyaan. Silahkan pertanyaannya. Jadi langsung dijawab aja. Buat pertanyaan yang pertama ada dari Pak Irsyad. Nah disini seperti apa atau mekanisme power distribution unit. Jadi kemarin apa buat itu kurang jelas ini terputus-putus mic-nya. Jadi untuk yang kemarin dari sumbernya kami yang coba kami dilakukan distribution unit itu gunanya untuk jadi semua power itu melalui power distribution unit dulu. Nah kami juga kurang paham untuk hardware-nya seperti apa. Cuman sepertinya dari prediksi kami dia semacam dia menerima input lalu dia juga memberikan output-nya. Seperti itu Pak. lalu untuk ecu ini juga kami mendapat dari sumber yang kami peroleh itu lebih ke fungsinya jadi kalau ecu satu itu kalau tidak salah untuk ke mekanisme komponen-komponen yang utama kalau tidak salah. Nah ecu dua itu lebih ke komponen pendukung kalau dari sumber yang kami peroleh seperti itu. Lalu untuk posisi blok sistem penggerak atau wheels komponen itu di di itu langsung ke motor itu nanti ditambahkan mungkin bloknya wheels iya tidak dimasukin Pak soalnya agak terlalu penuh gitu nah lalu untuk yang high voltage ya iya kalau sebaca kita sih yang high voltage dia dapat baterainya tuh baterai 360 volt untuk range alirannya ya segitu sesuai sama sumbernya boleh menanggapi boleh menanggapi kalau sekitar 300 berapa agak gedein celaranya kurang kurang gede oke jadi kalau memang disebutkan pada berapa 300 sekian volt itu apakah memang dikategorikan ke dalam high voltage saya gak tahu apakah istilah high voltage pada mobil listrik ini memang sama seperti high voltage pada di sistem pembangkit yang ada high voltage di level transmisi itu nah kan kalau high voltage di sistem transmisi itu kan sebutlah pada level ratusan kilovolt tapi ketika sudah mencapai 300 di bawah 1 kilovolt itu sudah masuk low voltage nah ini apakah memang high voltage di sini dalam ranah komunikasi kalau gak salah itu memang istilah yang berbeda saya gak tahu itu aja mungkin jadi kalau dari yang kami peroleh dari sumbernya itu di bus BYDC6 ini tuh memang dibedakannya bukan mengikuti dari yang distribusi daya seperti yang dari PLN itu Pak tapi dia lebih ke membedakan dimana ada voltage yang tinggi yaitu sebesar 360 volt sama tadi 24 volt nah disitu bedanya lebih ke lebih ke sebutannya aja sih Pak jadi dia high voltage karena lebih besar dari jadi cuman ada dua kategori itu sih Pak high voltage yang 360 sama 24 volt yang low voltage nya 24 volt lalu 5 dari ini dari power distribution unit sensor sensornya itu apa ya cobain sensornya sensor arus dan tegangan tadi itu buat terus juga sensor temperatur sensor sudut tadi karena data yang diambil kan data yang diambil yang tadi itu arus tegangan ya dari kalau yang dari power distribution unitnya sendiri itu yang kita sebenarnya ini perkiraan kita sih jadi bukan spesifik dari sumber yang kami peroleh nah dia itu prediksi kami kalau dari power distribution unitnya hanya butuh data tegangan dan arus yang ini kan ada yang ini oh iya kalau buat yang power distribution unit itu ya sensor arus dan sensor tegangannya karena informasi dibetulkan tegangan dan arus iya oh iya nambahin jadi nanti kalau di lapisan komponen ya ini kan lapisan informasi ya iya pak lapisan informasi yang menggambarkan bagaimana aliran informasi secara fungsional nah ini tuh bisa digambarkan seperti ini misalkan high voltage high voltage baterai nah ini masuknya ke ECU1 gitu kemudian misalkan yang ini masuknya ke ECU2 jadi aliran informasi ini atau lapisan informasi ini fungsinya untuk membedakan aliran informasi dari dari apa proses masuk ke di operasinya masuk ke yang mana gitu kan kalau yang sekarang ini gambarnya baru dari high voltage masuk ke sensor nah sebetulnya dari sensor ini ngalirnya kemana gitu jadi kalau lapisan informasi itu kan yang lapisan informasi bisnis konteks nah bisnis konteks itu jadi artinya bagaimana pengukuran di sini sampai ke operasional ECU gitu kemudian kemudian kalau ECU 2 tadi yang auxiliary ya auxiliary itu misalkan apa ya misalkan dari misalkan auxiliary ini dari sini ke sini dari air conditioner ke sini nah ini untuk membedakan aliran perbedaan aliran informasi nanti tinggal dikoreksi oh iya ya silahkan oh ini ada masukan dari palanggam pada komponen unit seharusnya tetap ada komponen di domain transmisi dan distribusi kecuali sistem pembangkitnya memang sudah terdistribusi seperti PV rooftop ya terima kasih oke satu lagi lah penanya ayo silahkan tuh ada tuh Arlene BMS itu terhubung dengan sensor yang hubung dengan onboard charger gimana hubungan BMS dengan onboard charger informasi apa saja yang diolah dari onboard charger jadi dari kalau nggak jelas suaranya oh iya jelasin kan sinyalnya agak jelek apa sinyalnya agak jelek pertanyaan Arlene oh iya jadi tadi itu kan memberikan saran ke kayak mana sebentar boleh ke kalau itu dia ya dia memberikan tadi kan dengan dia dapat masukkan dapat informasi dia bisa ngasih saran ke si onboard charger itu kapan dia harus charging kapan harus stop charging kapan charging kapan di charging jadi biar baterainya tetap sehat tetap tahan lama bagaimana Arlene sudah cukup jawab ya Pak jadi ini tuh hubungannya dari onboard charger itu lebih ke buat diskon kayak smart charging jadi kayak begitu penuh hubungannya si BMS sama onboard charger itu informasi kalau baterai penuh dia langsung nge-disconek gitu ya ya jadi dia bantu selalu nge-manage biar baterainya tetap terima oke ada lagi kalau tidak ada ya dicukupkan aja agar yang lain bisa ya silahkan ya silahkan dicukupkan aja yang presentasi dari kami terima kasih kepada yang Pak irjad dan terima kasih